Intro Hai guys, jumpa lagi bersama Mami di acara Mami Buat Kebun Nah, dalam edisi kali ini Mami mau mencoba menanam kembali sawi dan seledri guys Nih, Mami udah praktekin dan ini hasilnya sudah ditumbuhkan selama kurang lebih 3 minggu guys di sawi ini, lihat Dan daun seledri yang ini, tuh lihat, udah tumbuh subur Dia udah umurnya kira-kira 2 mingguan guys Nah, Mami cuma nanamnya pake air aja nih Oke guys, so Mami ini punya sawi, beli di Tesco supermarket disini guys Kalau disini namanya Chinese sleeve, tuh Oke guys, so Mami akan potong sawi putih ini kira-kira sebagian sini lah ya Oke guys, ini udah dipotong, dia akan berbentuk seperti bunga ya Nah, ini bagian bawahnya Oke guys, so ini sawinya udah Mami potong bagian bawahnya Jadi, nanti yang bagian atasnya ini bisa kita masak ya guys Lalu kita siapkan wadah, kita isi air sedikit aja Terus kita celupin aja si sawi tadi bonggolnya Nah, ini biar bagian bawah ini kena air ya guys Jadi, airnya gak usah terlalu banyak Sedikit aja asal bagian bawahnya kena air Udah, kita diemin aja dia di wadah isi air ini Minggu-dua minggu nanti dia akan keluar tunas dan keluar akarnya Ini akar udah banyak banget, liat guys Udah panjang banget nih akarnya Dan ini keluar daun-daunnya Nah guys, cuman eksperimen Mami ini Ternyata dia emang kayak keluar daunnya Tapi, yaudah cuman segini aja gitu loh guys Gak terlalu banyak So, Mami kayaknya akan terus menumbuhkan ini Sampai dia keluar kayak benih-benih baru di atasnya Caranya Mami akan pindahin ini ke tanah Oke guys, sekarang Mami akan share gimana caranya menenam si daun seler ini Lihat nih guys, udah tumbuh subur daun seledri-nya Jadi guys, di UK ini Mami belum pernah nemu daun seledri Dijual gitu di pasar Entah di pasar atau di supermarket Di sini banyaknya tuh parsley Jadi, kalau parsley itu beda sama seledri ya Wanginya juga beda Kalau yang biasa kita suka pake di Indo Buat bikin sop itu kan ya Ini nih daun ini daun seledri atau daun sop lah namanya So, akhirnya Mami nanam sendiri guys Supaya bisa kita pake kalau bikin sop-sop Nah, seleristik ini dulu sempet hits banget kan di Indo yang bikin smoothie-smoothie Seleri apa batang seledri gitu kan Waktu masih di Jakarta Mami liat harga seleristik di supermarket itu Gile guys, mahal banget Kayak bisa ratusan ribu gak sih? Cuman sebonggul gini Nah, guys tau gak? Bis ini tuh murah banget Ini harganya cuman gak sampai 10 ribu rupiah Oke guys, jadi bahannya cuman si seleristik ini Terus kita mau potong ya guys Oke Nah, kira-kira Segede gini lah ya Oke guys, so ini ada wadah isi air yang tadi kita taruh sawi putih Kita bisa Taruh dia bersama gak apa-apa Yang penting nanti airnya kita ganti rutin ya guys Udah, nanti biarin aja dia di wadah ini Nanti dia akan keluar Tunas yang baru guys Seperti itu Ini hasilnya Mami udah tanem seledrinya Nih guys, yang ini seledrinya udah keluar Kayak akarnya nih panjang Terus ini kayaknya Mami mau pindahin juga ke tanah guys Oke guys, sekarang disini Mami udah punya 2 pot di isi tanah subur Sekarang Mami mau pindahin si daun seledri dan sawi ke dalam pot isi tanah ya guys Ke dalam pot Kita tinggal kubur ya Oke guys, sekian dulu Mami berkebun hari ini Edisi menanam seledri dan sawi Kalian bisa coba di rumah Kalau kalian udah coba Boleh dong tolong komen di bawah ya guys Jangan lupa di like dan subscribe ya guys Sekarang juga, oke Terus kalau kalian merasa video ini bermanfaat Boleh di share ke yang lain Oke guys, sampai jumpa di vlog Mami berkebun berikutnya Thank you for watching Please like and subscribe Bye-bye 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 Terima kasih.